Intro Om Swastiastu Selamat malam Pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Dharma dapat kembali hadir mencukai Anda pada Dialog Interaktif Tentunya di edisi hari ini, hari Minggu 5 April 2015 Dan Dialog Interaktif kita pada malam hari ini akan mengambil topik atau tema yaitu Manfaat menanam pohon jabon di Aegis Berapa dasyatnya dan kira-kira seperti apa ini untuk menanam pohon jabon Langsung saja kita akan sapa, ada 5 orang dari sumber kita yang sudah ada di studio Langsung di sebelah kiri saya, selamat malam kepada Bapak Haji Wira Pradhana ST Apa kabar Pak? Baik Baik ya, beliau ini merupakan selaku dari owner dan juga pendiri dari Green Warrior Indonesia ya Kalau boleh saya lihat di sini cukup luar biasa sekali ya Ini sudah mulai mendirikan untuk komunitas Green Warrior itu sejak semester 5 di ITB Jadi masih di bangku kuliah ya Pak Wira ya Terus juga telah memiliki 17 kantor cabang di Indonesia Dan yang paling penting ini sudah meraih penghargaan sebagai The Winner Indonesian Award 2012 Untuk pribadi yang berkualitas, enerjik, intelek, loyalitas, dan dedikasi serta profesional Yang ini ditanda tangani oleh 3 menteri sekaligus di Republik Indonesia Luar biasa sekali ya Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan ini sebenarnya dasyatnya manfaat menanam pohon jabon di Aegis itu seperti apa ini Pak Wira? Ya, memang kami mendirikan Green Warrior Community ini di Indonesia Kami mengkampanyekan bahwa gerakan menanam pohon itu ternyata sangat menguntungkan Jadi kebanyakan orang tidak tahu ternyata menanam pohon itu sangat menguntungkan Dikiranya menanam pohon itu gerakan sosial, gerakan yang sifatnya memberikan amalan buat alam gitu ya Tidak ada nilai ekonominya Tapi komunitas kami mengkampanyekan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa Ini menanam pohon ini untungnya besar sekali Untungnya besar sekali Ya, untungnya besar sekali Untungnya besarnya seperti apa? Mungkin nanti kita bahas ya Pak Wira Jadi bisa diibaratkan bahwa menanam pohon jabon di Aegis ini secara tidak langsung itu ibarat poh patah ini Menyelam sambil minum air ya Jadi proses menyelamatkan lingkungan juga bisa dan ada keuntungan atau profitnya Ya, nanti kita bahas ya untuk keuntungannya tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik sekali Dan narasumber kita yang kedua di sebelah kiri Pak Wira Ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Igusti Ngurah Santosa MS Beliau selaku akademisi di bidang pertanian Selamat malam Prof, apa kabar? Selamat malam, bagus, baik Baik ya Pak Prof, tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Wira Ternyata menanam pohon jabon di Aegis ini ada dua manfaat ya Selain di masalah lingkungan juga mendapatkan untung atau profit bagi diri kita sendiri Nah, kalau berbicara masalah lingkungan saat ini untuk di wilayah Bali dan umumnya di Indonesia Seperti apa sih Prof untuk lingkungan kita keadaannya saat ini? Baik Pak Wira, sekarang di lingkungan kita Nah, ini kan ada masalah-masalah yang urgent, yang serius kita hadapi Masalah kekeringan, yaitu Pesim Kuparau Masalah banjir Banjir ya, terutama di pasar juga sempat banjir ya Kota-kota besar seperti Jakarta, Manado, itu Nah, kemudian sekarang kan Limiting Global Looming Emesis U2 Kemudian juga produksi U2 Produksi gini U2 Nah, ini Dengan kita menanam pohon Ini sangat bermanfaat sekali Untuk lingkungan Utamanya bagi umat manusia Iya Sebab dengan menanam pohon ini Lingkungan di dalam kaitan itu kan terperbaiki Iya Kalau kita menanam pohon Nah, itu kan irusi Nah, itu kan bisa diantisipasi, dicegah Bisa dikurangi Bisa dikurangi Tanah longsor juga Nah, kemudian juga terkait dengan kekeringan, kurang air Kalau tidak ada tanaman otomatis ya Airnya kan kurang Iya, terganggu ya Nah, terganggu Jadi Iya Penting sekali ya Penting sekali, betul Iya Sebab saya juga di Kebetulan juga Ya, bertugas di Udayana Ini kan terkait juga bidang air Kalau utam tidak ada ini Airnya kan Juga kurang Kurang, Pak Gus ya Nah, karena Memang Terkait dengan ini Itu kan sistemnya Sistemnya merempet itu Iya, kemana-mana ya Jadi kalau misalnya Salah satu ekosistem terganggu Jadi yang lainnya juga terganggu Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi Dan untuk Nara sumber kita yang ketiga Ada Bapak Profesor Dr. Dr. Randas Igu Sti Ngurasudian MSI Selamat malam Prof Ya, kalau ini mungkin Sudah cukup ya Terkenal sebagai salah satu tokoh Agama dan juga termasuk akademisi Prof, kalau dari pandangan agama Hindu nih Prof Kira-kira gimana nih Untuk proses penanaman pohon Kan agama Hindu tuh sering tuh Melestarikan Hubungan, menjaga hubungan yang baik Dengan manusia Lingkungan dan juga Tuhan ya Kalau Secara konsep Hindu Menanam pohon itu Tujuannya secara skala Ini skala Secara Di skala adalah untuk Melindungi alam Secara skala Untuk Persembahan Untuk Pembangunan Kemudian Kembangunan Pariangan Pembangunan Kemudian untuk Tanaman obat Jadi Kalau dilihat Sesungguhnya Menanam pohon Untuk persembahan Itu yang paling utama Kalau dalam konsep Hindu Ya tentunya Ada sumber-sumber ya Prof ya Yang dimana Banyak sekali sumbernya Mendukung program Menanam pohon Untuk lingkungan kita Prof ya Dua biasa Banyaknya Sumber-sumber Dari hidup Sangat penting Untuk Dan dua orang-orang sumber Kita lagi Sudah hadir Bapak Ide Bagus Ngurah Jayadi SE Selamat malam Pak Jayadi Dan satu lagi Pak Wayan Sukawijaya Ini selaku Nanti Green Warrior Indonesia Yang tentunya Nanti harus berbagi pengalaman Setelah menanam Dahsyatnya seperti apa Nanti mungkin bisa dibagi Dengan pemirsa Ya pemirsa Beli TV Anda masih menyaksikan Dialog Interaktif Yaitu dengan topik kita Dahsyatnya manfaat Menanam pohon jabon Di Aegis Bersama PT Global Agro Business Aegis Untuk Satu jam ke depan Kita akan langsung Berbincang-bincang Mengenai Seberapa Dahsyat Nah ini sebelum Saya menginjak Seberapa Dahsyat Ini Pak Wiran Mungkin tadi Ada istilah Green Warrior Itu yang mungkin Penasaran untuk diketahui Sebenarnya apa sih Komunitas Green Warrior Indonesia itu Pak Wiran Komunitas ini Adalah sebuah Komunitas Orang-orang yang Mengkampanyekan Kita punya namanya Gerakan itu adalah Gerakan Amankan Bumi Gerakan Amankan Bumi Gerakan Amankan Bumi Sehingga kami Bergerak Untuk Mengkampanyekan Bahwa Menanam pohon itu Sangat menguntungkan Di samping itu Kita juga Mengkampanyekan Bahwa Bumi kita Sedang kritis Jadi dua hal inilah Yang dikampanyekan Oleh Green Warrior Banyak Belum Masyarakat belum Memahami Ternyata Menanam pohon itu Nilai ekonominya Luar biasa Nah ini yang Yang kita Kampanyekan Ternyata Dari segi Kenaikan nilainya Harga kayu Juga tidak pernah turun Itu Ternyata Menanam pohon ini Sangat menguntungkan Biaya Yang dikeluarkan Untuk menanam pohon Dengan Ketika pohon itu Sudah besar Dan bisa dinikmati Hasilnya Kayunya Dijual Itu biaya Dengan hasilnya itu Terpau jauh sekali Terpau jauh sekali Dan Indonesia adalah Negara yang paling tepat Untuk kita Menanam pohon Karena kita memiliki Iklim yang tropis Dimana di dunia ini Hanya ada tiga tempat Yang bisa mengembangkan Hutan tropis Yaitu di Indonesia Di Brazil Dan di Kongo Ini tiga tempat Hutan tropis dunia Jadi Kalau orang Indonesia Belum nanam pohon Sebenarnya Belum memahami Betapa Hebatnya negara kita Dilihat dari segi cuacanya Itu Itu yang kita Kampanyekan pertama Kemudian Yang kita kampanyekan Kedua adalah Bumi kita ini Sedang kritis Gitu Bumi kita ini Sedang kritis Dimana Laju Pertumbuhan Kendaraan bermotor Ini luar biasa sekali Satu tahun Itu bisa mencapai 84 juta Kendaraan bermotor Itu tahun 2012 Padahal setiap tahun Itu meningkat Sekitar 12 persen Mungkin bisa dilihat Di slide Yang Sudah saya sajikan Sehingga Dalam Satu tahun Itu penjualan Kendaraan bermotor Mencapai 84 juta unit Sedangkan Alam kita Sebenarnya sudah Menyiapkan sistem Untuk menyerap Karbon dioksida itu Yaitu dengan hutannya Hutan alam Tetapi Berbanding terbalik Ternyata Hutan kita Satu tahun Berkurang 16 juta hektare Jadi antara yang Menghasilkan Polusi Dengan yang Menyerap Polusi Ini Berbanding terbalik Nah Kemudian Dalam kondisi Seperti itu Akhirnya Ada sebuah Ilmuwan Di Amerika Dan itu Diliput juga Di sebuah Media Internasional Bahwa Diprediksi Kurang lebih 2028 Itu Bumi kita Itu Tidak bisa ditempatin lagi Cukup mengkhawatirkan ya Itu Kondisi lingkungan kita Memang sangat mengkhawatirkan Kalau ini kita tidak Melakukan Tindakan yang nyata Dalam Slide berikutnya Saya juga ingin Menunjukkan Ada beberapa Kota besar Bahkan di Indonesia Pernah Mendapat rekor dunia Perusak hutan Tercepat Di dunia Jadi Kita pernah Mendapat rekor Dari Guinness World Record Bahwa kita Merusak hutan Tercepat di dunia Dalam Karena itulah Diprediksi 2028 Kalau kita Tidak melakukan Aksi Menanam pohon Dan mengurangi Emisi gas karbon Diprediksi 2028 Menjadi akhir dunia Kita Nah inilah Yang dikampanyekan Oleh Green Warrior Yuk nanam pohon Nanam pohon itu Untungnya besar Dan dunia kita Sedang kritis Nah ini juga ada Di salah satu Berita Beberapa kota Yang terancam Penggelam Ini juga Akibat dari Rusaknya Ekosistem Karena pohon 16 juta hektare Hilang tiap tahun Kemudian Polusi kendaraan Semakin banyak Apalagi sekarang Ada mobil murah Motor juga Semakin banyak Akhirnya Diprediksi Ada beberapa kota Termasuk Jakarta Juga Diprediksi Itu Bisa tenggelam Kalau kita Tidak melakukan Aksi Menanam pohon Makanya Kita punya Gerakan Yang namanya Gerakan Amankan bumi Nah ini juga Terjadi Suhu panas Yang bisa membunuh Ribuan orang Karena suhu Bumi yang Sudah terlalu panas Nah dua Kampanye inilah Yang dilakukan oleh Green Warrior Indonesia Yaitu Mengkampanyekan Menanam pohon Itu sangat Menguntungkan Dan Sekaligus Mengamankan Bumi kita Kalau tadi Untuk menyelamatkan Lingkungan Itu merupakan Sebuah langkah Yang memang kita lakukan Bersama-sama Kalau kita Ini bagaimana Cara kita Untuk mulai sadar Mari bersama Kita perbaiki lingkungan Dengan cara Salah satunya Menanam pohon Dan satu lagi Tadi Kalau sudah Kita perbincangan Ada manfaat lainnya Nah kira-kira Pak Wira Yang dimaksud Manfaat lainnya Untuk selain kita Melamatkan Ekosistem lingkungan Itu seperti apa Sangat banyak ya Kalau kita berbicara Menanam pohon Itu Manfaatnya Banyak sekali Seperti contohnya Kita dengan Menanam pohon ini Kita bisa Mengurangi Lahan kritis Lahan-lahan Yang tidak produktif Itu Jadinya Kita manfaatkan Kemudian Memberdayakan Masyarakat Karena penanaman pohon Apalagi yang Dijadikan hutan Untuk diproduksi Nantinya Ini tidak mungkin Ditanam di tengah kota Pasti ditanam Di lahan-lahan Pergisaan Dimana masyarakat Menjadi punya Pekerjaan Di situ Kemudian Manfaat Mengurangi Banjir dan erosi Mungkin Dari Bapak Narasumber Dari akademisi Mungkin nanti Bisa menjelaskan Korel Korelasi Korelasinya Seperti itu Jadi Sekali berbuat Manfaatnya Banyak sekali Untuk banyak orang Dan termasuk Diri kita sendiri Karena nilai ekonominya Juga tinggi Kalau kita berbicara Masalah lingkungan Sudah terjawab nanti Bahwa Memang untuk Green Warrior Indonesia Memang sengaja hadir Sebagai Salah satu langkah Untuk menyelamatkan lingkungan Selain juga ada Keuntungan-keuntungan Yang bisa didapat Nah kalau kita Berbicara masalah lingkungan Ini Pak Prof Ya Pak Pak Prof Ngerasantosa Ini untuk Hadirnya Green Warrior Indonesia Ini apakah sudah Bisa menjadi Sebuah jawaban Ini Pak Prof Untuk kedepannya Masalah lingkungan kita Nah Kalau saya sendiri Sangat bangga sekali Dengan munculnya Green Warrior Itu ya Sebab kita Secara umum Kita ambil Kita dihindukan Punya Juga Trikayu Pari Sudir Berpikir yang baik Berkata yang baik Berbuat yang baik Kalau seperti kami Di kampus Di lingkungan itu Sudah sering Kita berpikir Berpikir yang bagus Berkata itu Kita mengikuti workshop Kita mengikuti training Tetapi kok Action-nya itu Masih kurang Nah sekarang Dengan munculnya Green Warrior ini Action-nya ini Jadinya kan Nyata Nyata Sudah hampir hilang Karena Pak Tadi sudah menyampaikan 16 juta hektare Itu per tahun Yang hilang Tentunya agar tidak menjadi Sekedar wacana saja Yaitu No action Talk only Ngomong-ngomong Ini Pak Prof Saya dengar-dengar Sudah gabung juga ya Di Green Warrior Indonesia Saya sudah gabung Berapa lama sudah Sudah gabung Saya ini baru Kira-kira satu setengah bulan Iya Dan diri merasa terlambat bergabung Iya Kok baru mendengar informasi yang bagus Ini baru Ini bergabung Artinya sudah ikut bersama-sama Untuk mengkampanyakan ya Sudah terlambat Untuk penelamatan lingkungan kita Iya Baik diri sendiri Ya Ini keluarga kecil Keluarga besar Juga tendang tetangga Lingkungan Akademi Z Dan seluruh teman-teman Yang bisa Kami hubungi Ini sudah Kontak-kontak Dan ke depan ini Akan terus juga kami Kampanyakan Baik Kalau dengan Pak Prof Ngura Sudiana sendiri Pak Prof Ini kalau selama ini Kita melihat generasi muda Yang mungkin Generasi muda Yang kurang sadar Betapa pentingnya lingkungan Kira-kira Gimana nih Prof Cara untuk mengkampanyekannya Agar sama-sama ikut Ini untuk program Selamatan lingkungan Dengan menanam pohon ini Pak Prof Kalau konsep kami itu Menanam pohon Sebagai sebuah yatnya Yatnya ya Karena Dengan menanam pohon Pohon itu memberikan Peda yang Multi-peda Jadi multi-fungsi Itu untuk persembahan Kedua Memberikan Penyelamatan Pada alam Oksigennya itu Bermanfaat bagi seluruh Alam semesta Karena satu Pohon bisa Memberikan Oksigen kepada Banyak Orang Minata Banyak makhluk hidup Tentunya Natal Tumbuhan Terima manusia Termasuk anjing pun dapat Jadi Kalau dilihat Manfaatnya itu Secara Umum Menurut konsep ini Menanam pohon itu Merupakan hal yang sangat Utama Sebagai Orang yang akan Mempunyai pahala yang sangat bagus Selain pahala ekonomi Menanam pohon bagi Hindu Sangat penting Karena kebutuhan untuk Pura Itu pasti pohon yang Yang Utama itu Untuk persembahan Pohon yang utama Buah-buahan Kalau di Bali Tanpa menanam pohon Kalau di Hindu Tanpa menanam pohon Tidak ada persembahan Buah-buahan Kepada Tuhan Jadi Kalau dilihat dari Konsep menanam pohon ini Hindu itu Merupakan salah satu Ajaran yang Mendorong menanam pohon Sebagai sebuah Yanyaya Cakra Yang yanyaya Jadi Yanyaya yang berputar Terus ya Terus menerus Kita menanam Manfaatnya untuk keseluruhan Itu yang paling penting Dan saya Sangat gembira dengan Program Pak Wira Dengan Grand Warrior ini Yang mengajak Teman-teman Menanam pohon Berinvestasi Jadi Yanya Tidak saja Yanya Bersifat Di skala Tapi Yanya bersifat Sekala Menanam pohon Dapat oksigen Lalu Memberi kemakmuran Konsep Menanam pohon di Bali Seperti Pelusopi Pengata Kalau menanam pohon di Bali Sekarang nebang Harus nanam lagi Tidak boleh Tanpa nanam Ditambah Melindungi Pohon-pohonan itu Dengan Mengatakan Ada Triwana Ada Mahwana Yang tidak boleh Dijabah hutannya Kemudian Ada Tapawana Itu Boleh Ditempati Tapi Tidak boleh Dirusak Sriwana ini Menanam pohon Untuk kemakmuran Nah inilah Yang disebut oleh Program Grand Warrior Menarik sekali ya Salah satunya Untuk kemakmuran Kita kembali ke Pak Wira Tadi ada istilah Untuk kemakmuran Dan keuntungan Kalau saya tidak salah Mungkin keuntungan yang dimaksud Selain untuk program Selamatan Lingkungan Itu bisa dijelaskan Pak Wira Mungkin Jadi Kayu Produk kayu itu Dari dulu Sampai sekarang Itu merupakan Simbol kemewahan Ya kan Kalau kita lihat Mobil Mobil Yang tipe Mahal Itu Dengan Tipe Yang tipe Murah Misalkan Versi G Dengan yang versi V Biasanya mobil Itu kan Rata-rata Seperti itu Ada yang tipe Mahal Ada yang tersedang Yang murah Biasanya yang Membedakan adalah Ornamen kayu Selalu ada Ornamen kayu Ya betul Hotel pun Begitu Rata-rata Hotel Klasik Yang Bintang 5 Itu rata-rata Ornamen kayunya Yang banyak Itu yang menandakan Sebuah kemewahan Kenapa Kalau dilambangkan Sebuah kemewahan Karena memang Kayu ini Dari dulu Sampai sekarang Harganya itu Memang meningkat terus Kenapa Meningkat terus Karena memang Kebutuhannya tinggi Sedangkan Produksinya Lama Ya kan Coba kita bayangkan Kayak Misalkan Apa namanya Di Ini di slide itu Kita sampaikan Ada Di Tasik Malaya Itu ada Sebuah pabrik Yang Satu hari Itu Menghasilkan Atau Berproduksi Sekitar 200 ribu pohon Cukup banyak ya Sehari Sehari 200 ribu pohon Sedangkan Kalau satu pohon Satu pohonnya itu Bisa Diproduksi Itu butuh Waktu 5-6 tahun Sehingga Antara Menghabiskan kayu Dengan Memenumbuhkan kayu Ini waktunya Terpau Jauh Sekali Nah inilah yang menyebabkan Kayu menjadi barang yang mewah Karena juga unik Dia Sifat-sifatnya unik Dan juga Tampilannya bagus Dan Mendapatkannya lama Ini menjadikan sebuah Harga kayu yang Mahal Dan inilah yang menyebabkan Harga kayu Tidak pernah turun Dari dulu sampai sekarang Selain itu Kayu memang selalu dibutuhkan Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Ya Aplikasinya banyak ya Jadi kayu ini Aplikasinya banyak sekali Untuk kehidupan kita Kalau kita lihat Ya Setiap Manusia Hidupnya selalu Tidak lepas dari kayu Ya kan Sedangkan Mendapatkan produk kayu ini Butuh waktu Yang lama Dan susah juga ya Makanya Di slide berikutnya Itu saya Ada Daftar Atau Hal Harga kayu Dari mulai Tahun 2005 Ini menurut ITTO.INT Jadi Harga kayu dunia Menurut lembaga yang Memantau harga kayu dunia Disitu Ya naik terus Ya Harga kayu 2005 Harga tahun 2009 Ya kan Kemudian Ini juga Kalau Kami sendiri juga punya Pabrik kayu Kita sendiri juga punya Pabrik kayu Kami juga membeli Kayu-kayu Itu juga harganya Tiap tahun Meningkat Ya Harga kayu itu Tiap tahun meningkat Sehingga inilah Yang tidak diketahui Banyak orang Inilah yang dikampanyekan Sebagai sebuah celah ya Ya Inilah yang dikampanyekan Oleh Green Warrior Sehingga Semua orang bisa tahu Bahwa Menanam pohon itu Menguntungkan Sangat menguntungkan Sangat menguntungkan Karena biayanya Biaya yang dikeluarkan Dengan Hasil Penjualan kayunya Sangat jauh sekali Sudah Enggak sabar nih Kira-kira Pengen ikut Untuk menanam pohon juga Biaya Biaya dalam Menanam pohon Untuk dua kali Masa panen Kurang lebih Kurang lebih hanya sekitar Tiga ratusan ribu Cuma tiga ratusan ribu Dua kali Dua kali Dua kali masa panen Sedangkan Sekali panen saja Itu Harganya itu Bisa mencapai Kalau harga Yang kita terima Di pabrik kita Itu kurang lebih Di harga Sembilan ratusan ribu Per kibik Satu kibiknya Jadi Biaya dua kali Masa panennya Cuma Tiga ratus ribu Sedangkan Satu kali panennya saja Harganya bisa mencapai Sembilan ratusan ribu Sudah kebayang tuh Keuntungannya itu ya Berlipatnya Kalau kita hitung Luar biasa Berlipatnya Coba bayangkan Tiga ratus ribu Dua kali masa panen Sekali panennya Berarti kan Kalau dihitung Sekali masa panen Hanya sekitar Satu simapuluh ribu Sekali masa panen Hanya satu simapuluh ribu Padahal harga kayunya Saat ini sudah Sekitar Sembilan ratusan ribu Untuk satu kibik Yang diameter Dua lima Sampai tiga puluh Kalau diameter Lebih dari tiga puluh Harganya lebih mahal lagi Bisa mencapai Satu juta Sampai satu koma dua juta Per kibik Wah Sangat menggiurkan ya Sekaligus sebagai Aksi untuk kenelamatan lingkungan Kita juga dapat memiliki Manfaat Yaitu secara langsung Bentuk profit tadi ya Nah kalau kita berbicara Masalah kayu Itu Pak Wirah Itu kan banyak banget Ada kayu Nah kayu seperti apa nih Kira-kira yang cocok Untuk ditanam Nah kami Memilih Kayu jabon Untuk yang ditanam Mengapa kita Memilih kayu jabon Karena memang Kayu jabon ini Memiliki Keunggulan-keunggulan Yang Cukup signifikan 5 sampai 6 tahun Dia sudah bisa Dipanen Layak panen 5 sampai 6 tahun ya Nah uniknya lagi Ketika dia ditebang Dia itu Bisa Langsung Tumbuh lagi Tanpa harus penanaman Bibit baru Oh jadi kalau misalnya Sudah ditebang Bisa otomatis Tumbuh lagi ya Pak Wirah Cunas baru lagi Terus Dia juga tidak mudah Kena penyakit Karena Terus perawatannya Juga sederhana Kenapa saya bilang sederhana Jabon ini merupakan Tanaman pionir Di kehutangan Jadi ketika ada hutan itu meluas Karena ada Apa Secara alami Apa Benih-benih dari hutan yang existing Menyebar keluar Nah Jabon ini merupakan tanaman pionir Dia Yang istilahnya Bertumbuh lebih dulu Nah sekarang Kalau kita Logikakan Hutan itu kan Tidak pernah ada yang merawat Kan gak ada yang Memupuk hutan Jadi tumbuh sendiri ya Berkembang sendiri Dia berkembang sendiri Dia tidak mudah Kena penyakit Dan juga Sangat survivalnya Sangat tinggi Terima kasih